Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hutan luas, hiduplah seorang petani bernama Adam. Adam memiliki seekor kuda yang sangat setia yang bernama Laki. Mereka berdua telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, membantu Adam dalam pekerjaannya di ladang dan mengelilingi hutan. Suatu hari, ketika Adam bersiap untuk melakukan perjalanan jauh ke kota untuk menjual hasil panennya, dia merasa cemas meninggalkan kampung halamannya tanpa perlindungan. Hutan yang harus dia lewati dikenal sebagai tempat bersemayam makhluk-makhluk yang misterius dan kadang-kadang berbahaya. Namun, Laki, sang kuda setia, melihat ketakutan di mata Adam. Dengan segenap kesetiaannya, Laki menggertakkan kaki dan mengembangkan sayap-sayapnya yang tersembunyi di bawah bulunya. Ternyata, Laki adalah makhluk ajaib yang memiliki kekuatan untuk berubah menjadi seekor kuda dan juga seekor burung elang. Laki berkata kepada Adam, Jangan khawatir, sahabatku. Aku akan menjaga dan melindungimu selama perjalanan ini. Aku akan menjadi kuda untuk membantumu di darat dan burung elang untuk menjaga dari atas udara. Adam sangat terkejut dan bersyukur akan keajaiban Laki. Bersama-sama, mereka memulai perjalanan mereka ke kota. Di darat, Laki membawa Adam dengan cepat dan dengan penuh kekuatan. Ketika mereka mendekati hutan yang misterius, Laki berubah menjadi burung elang dan terbang di atas, memberi Adam pandangan yang jelas dari keadaan sekitar. Selama perjalanan mereka, mereka menghadapi banyak rintangan dan bahaya. Mereka harus melintasi sungai yang deras, melewati hutan yang gelap, dan menghindari makhluk-makhluk yang misterius di hutan. Namun, Laki selalu setia dan selalu melindungi Adam dengan penuh cinta dan keberanian. Ketika mereka tiba di kota, Adam berhasil menjual hasil panennya dan melakukan bisnisnya. Dia tahu bahwa tanpa bantuan dan kesetiaan Laki, perjalanan ini tidak akan mungkin berhasil. Mereka berdua menghabiskan waktu di kota dengan bahagia, mengunjungi tempat-tempat menarik dan bersenang-senang bersama. Namun, tiba waktunya bagi mereka untuk kembali ke kampung halaman mereka. Adam dan Laki memulai perjalanan kembali dengan hati yang berat. Saat mereka melewati hutan yang sama lagi, Laki kembali menjadi kuda untuk membantu Adam di darat. Di tengah hutan, mereka mendengar suara anjing-anjing liar yang mendekat. Mereka berdua berusaha melarikan diri, tetapi anjing-anjing itu semakin mendekat dengan cepat. Adam merasa khawatir akan keselamatan Laki. Mendengar ketakutan Adam, Laki dengan cepat berubah menjadi burung lang dan terbang ke udara. Dia terbang rendah di atas anjing-anjing liar itu, menggertakkan sayap-sayapnya dan mengusir mereka jauh dari Adam. Dengan kepintaran dan keberanian, Laki berhasil menyelamatkan Adam dari bahaya. Setelah perjalanan yang penuh petualangan itu, Adam dan Laki tiba kembali di kampung halaman mereka dengan selamat. Mereka berdua merasa bahwa pengalaman itu telah menguatkan ikatan kesetiaan mereka lebih dari sebelumnya. Mereka telah belajar bahwa persahabatan sejati tidak mengenal batasan dan bahwa dalam setiap petualangan, mereka akan selalu menjaga satu sama lain. Kisah tentang Adam dan Laki menjadi legenda di kampung halaman mereka. Mereka adalah contoh nyata tentang kesetiaan dan pengorbanan, tentang bagaimana sahabat yang sejati selalu siap untuk melindungi dan menjaga satu sama lain dalam perjalanan hidup mereka yang penuh petualangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.